Intro Andika Perkasa Kamis kemarin resmi menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal TNI Mulyono yang memasuki masa pensiun pada Januari 2019 mendatang. Pasca mengemban tugas baru ditemui usai pelantikan, Andika bertekad akan melakukan orientasi juga melakukan program dari KSAD sebelumnya Mulyono. Neutralitas menjadi hal pokok yang akan tetap dijunjung tinggi demi menjaga kepercayaan masyarakat. Terlebih, ini adalah pesan Presiden Indonesia untuk seluruh prajurit TNI. Saya menyadari itu Mbak, banyak sener-sener saya yang masih berada di dalam Sintur Angkatan Darat. Saya pasti akan menjalin komunikasi yang selama ini sudah kami lakukan juga. Itu bagi saya hal terpenting, karena tanpa hubungan sener-sener juga gak mungkin saya bisa berjalan sesuai arah yang mungkin mereka harapkan. Banyak yang memprediksi bahwa sebenarnya Pak Andika ini sudah diprediksi akan menjadi KSAD. Kira-kira bagaimana memaklon jawab apa namanya, pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya? Ya, orang kalau mau ngomong apa aja ya semonggol lah, saya kan gak bisa berkomentar dan gak perlu. Ya semuanya kan beliau yang memutuskan, saya tidak tahu apa yang ada di dalam penilaian beliau. Ya yang penting kaitkan dari dulu kan gini-gini aja. Ini juga untuk menjaga bisnis-bisnis. Asisul Hakim, CPNN. Terima kasih telah menonton!